Halo teman-teman, hari ini saya akan melakukan tutorial menunjukkan bagaimana cara mengatur atau mengganti background di layar HP saat kita menggunakan Google Meet. Jadi teman-teman kalau misalkan icon Google Meet teman-teman masih seperti ini silahkan untuk di update ya. Caranya kita pergi ke Google Play Store ya, kita masuk ke Play Store kemudian kita masukkan ini ya Google Meet ya Google Meet kemudian kita update nah ini penting, jadi nanti kalau seperti itu kita perlu update sehingga nanti tampilan kita bisa apa namanya bisa mengubah apa namanya background dari Meet kita atau di kamera kita kan biasanya kita melakukannya di ini ya di laptop gitu memang kalau masih versi lama ini akan kesulitan jadi kita masih menunggu untuk install kita masih tunggu beberapa saat jadi ini ketika kita update jadi kita bisa akses fitur-fitur terbaru mengenai Google Meet ya termasuk untuk mengubah background dari kamera kita yang selama ini mungkin background atau ruangan kalian masih berantakan begitu ya ini sangat mudah memudahkan kita untuk mengganti backgroundnya sehingga sesuai dengan keinginan kita ya bisa nanti sifatnya animatif atau bergerak ada juga nanti sifatnya itu hanya gambar gitu jadi kita masih tunggu first update nya masih installing kita akan tunggu beberapa saat kemudian sudah selesai kemudian tekan open ya oke teman-teman jadi setelah kita mengupdate Google Meet kita jadi tampilannya jadi seperti ini ya jadi kotak tadi kan bulat ya jadi kotak kita buka saja kemudian kita kita coba mana ya instant meeting aja ya instant meeting kita langsung buka di start instant oke teman-teman jadi tampilannya jadi begini ya di depannya sini ada kayak apa namanya putih yang diarsir gitu jadi ini yang akan menjadikan apa namanya alat bagi kita untuk bisa merekam apa namanya apa namanya mengganti latar belakang kita klik saja yang bagian ini ya bagian tadi yang putih diarsir kemudian kita pilih saja latar belakang yang kita ingin bisa ini atau C terus kemudian memang di sini enggak banyak pilihannya bisa enggak seperti desktop ya di desktop itu bagi ada yang animasi gitu animatif gitu ya jadi kalau di sini pilihannya terbatas ya teman-teman ya yang suka ini tapi lumayan banyak lah untuk variasi-variasi ya supaya untuk mengeblurkan apa namanya supaya yang apa di yang menjadi background kita enggak begitu kelihatan ya itu teman-teman jadi ada opsi yang lain yang ini untuk mengeblurkan ya bagian saya ini kan di belakang saya itu blur ya enggak kelihatan kalau ini agak remang remang itu genteng di rumah saya oke kalau bukan enggak kelihatan itu genteng itu kalau mau menghilangkan tinggal aja klik yang ini ya nah itu itu caranya teman-teman jadi untuk mengubah apa namanya latar belakang menggunakan android jadi beberapa dari teman-teman yang minta bagaimana caranya ini jelas untuk mengubah ini jadi harus mempunyai persyaratan kalau kita lihat di google ya ini saya tunjukkan untuk persyaratannya jadi persyaratannya untuk bisa menggunakan atau mengubah latar belakang di android ini dikatakan ya untuk mengubah latar belakang dan efek di perangkat android anda harus menggunakan salah satu perangkat berikut dengan android versi P jadi android pi kemudian paling enggak itu apa namanya samsung disini saya katakan samsung galaxy s9 pixel 3 dan perangkat lain perangkat lain yang jelas mempunyai persyaratan paling enggak android versi P nah ini caranya disini juga sudah dijelaskan sebetulnya memang kalau kita masih menggunakan versi yang lama ini tidak ada tidak ada ini ya teman-teman tidak ada apa namanya tidak ada untuk ini ya jadi kalau misalkan kita kembali kalau kita kembali gitu ya jadi kita selesai selesai member ini ya yang kayak tanda diarsir gitu seperti ada di laptop gitu ya tapi kalau ini memenuhi persyaratan paling tidak android versi pi atau minimum requirement nya itu ram nya 4 giga terus kemudian apa namanya device nya mendukung saya kira akan muncul seperti ini teman-teman ya jadi kalau enggak ya bolehlah nabung dulu sehingga nanti bisa di apa namanya bisa di beli apa yang memenuhi persyaratan karena memang google mint ini sangat apa sangat banyak digunakan untuk pembelajaran-pembelajaran kita yang bisa disampaikan secara cuma-cuma atau gratis saya kira demikian tutorial aduh ini HP nya udah logit ini demikian teman-teman tutorial untuk cara mengganti background untuk di android semoga membantu sangat mudah yang jelas harus di update dulu versi terbaru kemudian HP android versi pi atau ram nya 4 giga jadi semoga ini membantu supaya pertemuan kita di google mint lebih menarik karena background bermacam-macam oke demikian terima kasih sampai ketemu di tutorial berikutnya jangan lupa untuk bantu subscribe like untuk supaya channel kita semakin berkembang oke terima kasih bye-bye sampai ketemu di tutorial berikutnya selamat menikmati terima kasih